Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NNTV11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya melatih penyerang dengan gaya main E ngance. Oke guys, jadi hari ini saya sedang tidak menggunakan akun saya pribadi guys, melainkan menggunakan akun milik Bang Eko Setiawan. Jadi ceritanya musim ini Bang Eko menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu guys, atau teman-teman biasa menyebutnya sebagai latihan militer. Dan rencananya hari ini saya akan melatih penyerang dengan gaya main E ngance milik Bang Eko. Dimana sebenarnya ada dua kriteria pemain yang akan kita latih hari ini. Yang pertama, penyerang E ngance usia 18 tahun yang kualitasnya masih bintang 3, yang didatangkan dari event bentrok penalti, dan yang kedua dari akademi remaja guys. Dan setelah saya cek, ternyata pemain bintang 3 yang didatangkan dari bentrok penalti, bukan kriteria yang bagus untuk dilatih secara individu, atau secara militer guys. Yang punya kriteria justru pemain yang didatangkan dari akademi remaja. Untuk itu, hari ini saya akan meningkatkan kualitas pemain ini sampai punya kualitas 180%, atau setara dengan kualitas mutu bintang 9 guys. Oh iya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi guys. Jadi, jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang berminat menggunakan jasa saya untuk menangani tim atau melatih pemainnya secara individu, kamu bisa hubungi saya via WhatsApp. Dan selain itu, saya rekomendasikan juga buat para sultan, raja minyak, pusmengkreng, dan juragan bawang, barangkali mau top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan lain-lain. Dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan kamu top up di Instagramnya KianoStore. Dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu namanya Gino Zomar. Usianya 18 tahun, kualitasnya saat ini ada di angka 106%, dia hanya bisa bermain di satu posisi, dan dia sedang berlatih keahlian khusus spesialis penendang bebas hari ini. Tinggi badannya 174 cm, dan hanya kaki kirinya saja yang bagus untuk penendang. Gaya mainnya engan sih. Oh iya, jadi rencananya hari ini saya akan menambah dua posisi baru lagi guys, yaitu AML atau gelendang serang kiri untuk membuka atribut umpan silangnya. Dan saya juga akan membuka posisi ST untuk membuka atribut kekuatannya guys. Karena kita perhatikan pemain ini sedang berlatih keahlian khusus spesialis penendang bebas yang sudah ditambahkan oleh pemilik klub. Jadi kita akan membuka atribut kekuatan dengan menambah posisi STRIKER. Nah sebelum kita meningkatkan keterampilannya, saya akan menyelesaikan keahlian khususnya terlebih dahulu guys. Oh iya, tapi karena kualitas pemain ini sudah terlalu besar biasanya, serisi latihan ini akan memakan waktu lebih lama dari biasanya guys. Dan untuk melatih keahlian khusus, kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit seperti drill latihan serangan balik cepat. Lalu isi pull slot di sini, klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, dan untuk membantu teman-teman agar proses latihan ini bisa berlangsung lebih cepat, kamu bisa menggunakan aplikasi Auto Clickers. Dan cara menggunakannya ada di video saya yang ini guys. Oh iya, karena sesi latihan ini video akan memakan waktu yang sangat-sangat lama, jadi mohon maaf nih guys kalau videonya saya cut ya guys ya, agar nanti durasi video ini tidak terlalu panjang. Selain itu juga untuk menghemat ruang di perangkat saya guys, karena ruang di perangkat saya terbatas. Nah setelah ini, kamu bisa ulangi sesi latihannya berulang kali sampai proses sesi latihan keahlian khususnya selesai 50 per 50 keterampilan. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang pemain ini sudah memiliki keahlian khusus spesialis pendendang bebas. Nah selanjutnya, saya akan melatih 2 posisi baru yaitu AML atau gendang serang kiri, atau striker, menggunakan latihan serangan bercepat. Seperti biasa, ulangi sesi latihan ini berulang kali hingga proses latihan posisinya selesai, 50 per 50 keterampilan. Kalau 2 posisi berarti 100 per 100 ya guys ya. Jadi kita cut aja biar durasinya lebih cepat. Oke, sesi latihan keahlian khusus dan posisi baru pun selesai guys. Sekarang, pemain ini sudah bisa bermain di 3 posisi berbeda, yaitu AMC, AML, dan ST. Selain itu, sekarang dia juga sudah punya 1 keahlian khusus, yaitu spesialis pendendang bebas. Nah setelah ini, kita bisa fokus untuk meningkatkan keterampilannya guys, terutama untuk keterampilan atau atribut kuncinya. Nah rencananya, saya akan membuat penyerang NNC yang kreatif, punya passing, dan juga dribble yang baik. Untuk itu, pada sesi latihan pertama, kedua, dan ketiga, usahakan kita harus fokus meningkatkan kelebihannya tersebut, atau saya bisa menyebutnya sebagai atribut kunci, dan juga atribut pendukung. Dan pada sesi latihan yang pertama, kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan, kecepatan, kreativitas, umpan silang, dan penyelesaian menggunakan drill latihan beralih sisi cepat. Oh iya, sebelum memulai sesi latihan, jadi saya ingatkan lagi bahwa ketika kamu akan meningkatkan atribut pemain, kamu tidak perlu menghitung berapa banyak sesi latihan yang harus kamu lakukan, tapi perhatikan berapa persen atribut yang sedang kamu latih, dan akan kamu tingkatkan. Sebagai contoh, misalkan booster kondisi yang kamu miliki terbatas, kamu cukup tingkatkan atribut yang sedang kamu latih 10 hingga 20 persen per sesi latihan. Setelah itu, kamu bisa ganti drill latihannya, guys. Oke, dan setelah semua slot terisi penuh, selanjutnya, pick konfirmasi dan mulai latihan. Oh iya, jadi setelah kita melakukan sesi latihan berulang kali, jangan lupa kamu juga harus terus memantau perkembangan gaya mainnya, guys. Jika terlihat ada tanda panah ke atas seperti ini, itu berarti kita harus meningkatkan level gaya mainnya, guys. Kalau tidak ditingkatkan, nanti poin gaya mainnya tidak meningkat lagi. Oke, dan sekarang level gaya main engan Cegino Zommer sudah meningkat, guys, dari level standar ke level menengah. Dan sekarang kita bisa perhatikan keterampilannya, guys, di mana atribut umpan sudah meningkat di angka 134%, sementara atribut kreativitas meningkat di angka 140%. Dan teman-teman bisa perhatikan di setiap sesi latihan yang saya lakukan, pada setiap atribut meningkatnya berapa persen, guys, ya. Lalu pada sesi latihan yang kedua, kita bisa fokus meningkatkan atribut kreativitasnya. Penempatan, posisi, umpan, dan sundulan menggunakan drill latihan gunakan kepalamu. Pada sesi latihan ketiga, kita bisa fokus meningkatkan atribut kreativitasnya lagi, kemudian umpan, penempatan posisi, dan penyelesaian menggunakan drill latihan umpan sebelum tembakan. Oke, guys, dan sekarang kualitas penyerang engan C ini sudah meningkat dari yang awalnya bintang 6, sekarang menjadi bintang 7. Nah, pada sesi latihan yang keempat, kita bisa fokus meningkatkan atribut dribble, dan kekuatan menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Pada sesi latihan yang kelima, kita bisa fokus meningkatkan atribut kreativitas dan juga penempatan posisi menggunakan drill latihan analisis video. Pada sesi latihan yang keenam, kita bisa fokus meningkatkan atribut kreativitas, umpan, umpan silang, dan penyelesaian menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Pada sesi latihan yang ke-8, kita bisa fokus meningkatkan atribut kreativitas, dribble, dan sundulan menggunakan drill latihan kontrol bola. Pada sesi latihan yang ke-8, kita bisa fokus meningkatkan atribut dribble, umpan, dan kebukaran menggunakan drill latihan sentuhan pertama. Pada sesi latihan yang ke-9, kita bisa fokus meningkatkan atribut dribble dan kekuatan menggunakan drill latihan dan hentikan penyerang lagi. Pada sesi latihan yang ke-10, kita bisa fokus meningkatkan atribut kekuatan dan kebugaran menggunakan drill latihan kebugaran. Pada sesi latihan yang ke-11, kita bisa fokus meningkatkan atribut tembakan, umpan silang, dan sundulan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Pada sesi latihan yang ke-12, kita bisa fokus meningkatkan atribut kekuatan penyelesaian dan tembakan menggunakan drill latihan teknik menembak. Pada sesi latihan yang ke-13, kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan kecepatan kreativitas, umpan silang, dan penempatan posisi menggunakan drill latihan beralih sisi cepat. Pada sesi latihan yang ke-15, kita bisa kembali meningkatkan atribut dribble dan kekuatannya menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Oke guys, jadi setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang gaya mainnya naik level guys. Dari level menengah menjadi level lanjutan. Nah, pada sesi latihan yang ke-16, kita bisa fokus meningkatkan atribut kebugaran, penempatan posisi, dan umpan menggunakan drill latihan kucing-kucingan. Pada sesi latihan yang ke-17, kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan, dribble, kecepatan, dan kebugaran menggunakan drill latihan giring bola jik-jik. Pada sesi latihan yang ke-18, kita bisa fokus meningkatkan atribut kekuatan, penyelesaian, dan tembakan menggunakan drill latihan teknik menembak. Pada sesi latihan yang ke-19, kita bisa fokus meningkatkan atribut penempatan posisi menggunakan drill latihan pressing. Pada sesi latihan yang ke-20, kita bisa fokus meningkatkan atribut penyelesaian dan dribble menggunakan drill latihan penyelesaian satu-on-satu. Pada sesi latihan yang ke-21, kita bisa fokus meningkatkan atribut sundulan dan umpan silang menggunakan drill latihan umpan bola mati. Pada sesi latihan yang ke-22, kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan silang, penyelesaian, dan tembakan menggunakan drill latihan permainan sayak. Pada sesi latihan yang ke-23, kita bisa fokus meningkatkan atribut dribble, kebugaran, dan kecepatan menggunakan drill latihan sprint. Lalu pada sesi latihan yang ke-24, kita bisa kembali meningkatkan atribut dribble dan kekuatan menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Dan pada sesi latihan yang ke-25, serta seterusnya, kamu bisa menggunakan drill latihan yang sama. Atau jika kamu baru bermain Trophy Reapon, kamu bisa menggunakan drill latihan yang baru terbuka. Tapi dengan catatan, drill latihan yang kamu pilih mengandung atribut yang akan kamu tingkatkan nantinya guys. Oke, dan singkat cerita, setelah saya melakukan sesi latihan berulang kali, dan tentu saja sangat-sangat melelakan karena saya menghabiskan kurang lebih 2 jam, atau bahkan lebih, untuk melatih pemain serendipidu, alhamdulillah sekarang, pemain yang saya latihan sudah memiliki kualitas mutu bintang 9 guys, atau setara dengan kualitas mutu 180%. Sementara untuk atribut kuncinya sendiri, yaitu umpan dan dribble, didukung oleh atribut kreativitas, penempatan posisi, kekuatan, serta penyelesaian guys. Dan dengan kelebihannya tersebut, nantinya pemain ini bertugas untuk mengatur tempo permainan, mencari ruang maupun peluang, memberikan umpan terobosan, atau mencetak call jika ada kesempatan. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini, semoga pembahasannya bermanfaat ya guys ya. Dan saya ucapkan, terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai, terima kasih juga buat membership NN Top 11. Terima kasih buat partnership NN Top 11, yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam Top 11 Indonesia. Salam Top 11 Indonesia.